Setiap negara memiliki batas wilayah yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Bagi beberapa negara, batas ini seringkali menjadi wilayah yang diperebutkan dan titik konflik antar dua negara. Dan ada beberapa perbatasan negara yang dianggap paling mengerikan dan berbahaya di dunia. Daripada berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Zona Demilitarisasi Zona Demilitarisasi atau yang biasa disebut DMZ merupakan zona perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara dengan penjagaan yang sangat ketat. Wilayah pemisah Korea Utara dan Korea Selatan sepanjang 4 km ini memang sudah menjadi sorotan dunia. DMZ tepat berada di wilayah desa Panmyunjom yang dikenal oleh masyarakat di kedua negara sebagai desa gencatan senjata. Di wilayah ini terjadi kesepakatan penghentian perang Korea dan terpisahnya kedua negara pada 27 Juli 1953. Terdapat kawasan keamanan bernama Joint Security Area atau GSA di Panmyunjom yang mempunyai luas 800 meter x 400 meter. Wilayah militer ini dijaga dengan ketat oleh perwakilan militer kedua negara tersebut. Di sekitaran wilayah tersebut masih banyak ladang ranjau peninggalan perang Korea yang belum dibersihkan. Tempat ini juga menyisakan suasana haru. Mengapa demikian? Alasannya pada tahun 2018 terdapat pertemuan untuk pertama kalinya antara keluarga di Korsel dan Korut setelah terpisah selama 6 dekade. Pertemuan tersebut hanyalah beberapa dari jutaan orang yang terpisah dari keluarganya selama perang Korea berlangsung hingga akhirnya keduanya menjadi negara terpisah. Arab Saudi dan Yaman sepakat membuat garis demarkasi perbatasan mereka secara resmi pada 1934. Meski demikian, perbatasan itu menjadi garis kritis di antara kedua negara. Di perbatasan itu pula sering terjadi sengketa terkait basis kesukuan dan ekonomi. Konflik sektarian antara Sunni dan Syiah pun kerap terjadi di sana. Tensi yang terus meningkat itu pula yang menyebabkan kerap terjadi konflik berdarah. Kedua pihak saling melancarkan serangan termasuk roket dan serangan udara. Belum lagi, aktivitas Al-Qaeda yang berbasis dekat dengan semenanjung Arab menambah intensitas kekerasan. Sudah ratusan nyawa manusia melayang akibat konflik, terutama di perbatasan kedua negara. Turun Line merupakan garis sejauh 2.400 km yang memisahkan antara Afganistan di sisi barat laut dan Pakistan di Tenggara. Dilansir dari foreign policy, Turun Line termasuk daerah yang berbahaya hingga saat ini. Perbatasan itu dikenal sebagai wilayah tanpa hukum. Para milisi Islam radikal seperti milisi Taliban Pakistan bahkan hingga ISIS menjadikan wilayah itu sebagai markas mereka. Mengutip CNBC, pemerintah Pakistan bahkan sempat khawatir kemunculan kembali Taliban di Afganistan bisa memantik gerakan separatis yang menjadi sorotan negara itu. Jorun Line termasuk di wilayah Pakistan memang banyak dihuni orang-orang Pashtun yang merupakan mayoritas etnis di Afganistan. Sejak Mei 2020, antara pembebasan rakyat atau PLA melancarkan serangan di beberapa lokasi di wilayah adat yang dikuasai India di seluruh garis kontrol aktual atau LAC, yakni LADA. Krisis ini semakin meningkat ketika pertempuran di Lembah Galwan menewaskan 20 tentara India dan sejumlah tentara Cina yang tidak diketahui jumlahnya. Persaingan ini membuat perombakan infrastruktur besar-besaran, memicu harapan dan ketakutan di antara penduduk setempat. Terowongan dan jalan-jalan baru dibuat di wilayah itu. Bahkan desa-desa di daerah itu juga dihubungkan dengan kabel telepon dan internet. Walaupun begitu, pergerakan tentara India di Danau Panggongso, salah satu wilayah ledah, meningkat. Daerah yang dahulunya dipenuhi wisatawan kini digantikan oleh tentara India yang berpatroli di daerah itu sepanjang hari. Mengutip foreign policy, sekira puluhan ribu nyawa manusia melayang di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko sepanjang 3.138 km itu. Peredaran narkoba hingga imigran ilegal termasuk human trafficking menjadi masalah serius di banyak titik sepanjang garis perbatasan itu. Sejumlah titik perbatasan di wilayah Meksiko kerap terjadi konflik berdarah antar gangster yang berebut kekuasaan. Salah satu sumber yang diperebutkan adalah akses untuk menyelendupkan narkotika hingga imigran ilegal ke Amerika Serikat. Masalah perbatasan ini pula yang menjadi persoalan pelik bagi kedua negara, terutama Amerika Serikat. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahkan pernah melontarkan pernyataan akan membangun tembok besar untuk mencegah imigran dari Meksiko masuk. Pernyataan Trump itu pun mendapat kritikan tajam karena menimbulkan antipati dari warga Amerika Serikat yang merupakan keturunan Hispanik asal Meksiko. Gaza dan tepi barat adalah wilayah yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Bentrok antara pihak Israel dan Palestina seringkali terjadi. Pada 28 Agustus 2021 misalnya, jet tempur Angkatan Udara Israel kembali membombardir jalur Gaza-Palestina dengan alasan membalas bentrokan dalam aksi unjuk rasa di sepanjang perbatasan. Seperti dilansir Associated Press, jet tempur Israel menyerang sejumlah bangunan yang menurut mereka sebagai fasilitas militer Hamas di jalur Gaza. Sebab menurut Israel, Hamas berada di balik aksi unjuk rasa yang terjadi. Bentrokan yang terjadi antara pengunjuk rasa di Gaza dan tentara Israel terjadi pada malam hari. Para pendemo melemparkan bom Molotov ke arah tentara penjaga perbatasan Israel. Dalam bentrokan itu dilaporkan, lima warga jalur Gaza terluka akibat tembakan peluru tajam yang dilepaskan tentara Israel. Pakistan dan India merebutkan wilayah Kashmir sejak 1947. Wilayah ini memiliki penduduk mayoritas muslim. Sejak lama, Kashmir menjadi sebab pertikaian antara pemerintah India dan militan asal Pakistan. Di tahun yang sama, pasukan India di Kashmir diserang dan menewaskan sedikitnya 40 tentara. Serangan ini diklaim oleh militan Pakistan J.Z Muhammad. Dua minggu kemudian, India mengklaim telah melakukan serangan udara ke markas teroris yang ada di wilayah Pakistan. Pakistan membalas serangan ini dengan melonjurkan serangan udara di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Serangan ini berubah menjadi pertempuran udara. Pakistan menembak jatuh dua pesawat militer India dan menangkap seorang pilot negara itu. Pilot itu dibebaskan dua hari kemudian. Jatuh R pontoại�� Kita ketiga akan menambah actor seorang titik yang mereka buat получится. Jatuh R pemerintah Jatuh R daganah Jatuh R pemerintah Jatuh R pemerintah Jatuh R pemerintah Jatuh R wakil Jatuh R pemerintah Jatuh R pemerintah